6 orang warga kota Bandung dinyatakan positif terpapar COVID-19 varian Omikron melalui transmisi lokal. Seluruhnya kini tengah mendapatkan penanganan medis. PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyebutkan jika penyebaran ini bukan dari transmisi perjalanan. Penyebaran varian COVID-19 sampai di kota Bandung. Terdapat 6 orang warga kota Bandung yang dinyatakan positif Omikron. 5 orang kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan 1 orang di isolasi mandiri. PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, memastikan 6 kasus Omikron ditemukan dari transmisi lokal. Meski bukan dari transmisi perjalanan, pihaknya menghimbau tetap waspada untuk tetap ketat menjaga protokol kesehatan karena proses penyebarannya lebih cepat. Pemkot pun akan melakukan tes acak agar mengetahui penyebaran varian tersebut. Yana pun mengatakan, kondisi ke-6 orang tersebut mudah-mudahan cepat membaik. Ia sangat khawatir karena ini terjadi di transmisi lokal, bukan transmisi perjalanan. Berarti di lokal pun sudah terjadi penyebaran Omikron dan proses harus tetap dijalankan. Ya mengingatkan aja ke warga masyarakat Kota Bandung bahwa Omikron sudah masuk di Kota Bandung. Ada 6 orang yang sudah terpapar dan 1 orang itu di Soman mudah-mudahan membaik karena sudah di PCR. Yang 5 masih di isolasi terpadu di BPSDM di Cimahi ya. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron, rencana terdekat akan melakukan tes acak di sekolah dan sebagainya. Ia berharap kasus ini tidak terus menyebar ke warga lain. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan.